Assalamualaikum Oke teman-teman pertama disini aku sudah siapkan 6 pici sosis ayam Kemudian ini sosisnya kita kelupas dulu plastiknya ya Lanjut kita potong-potong Nah disini potong-potongnya bulat-bulat saja seperti ini Jangan terlalu tipis ya bisi hancur nantinya Nah sedang-sedang aja kalau udah semuanya ini lanjut kita siapin yang lain Yaitu 1 buah bawang bombay Disini kita potong-potong Nah teman-teman bisa lihat ya cara motong bawang bombay Biar cepat hasilnya juga bagus Kotak-kotak gitu Nah disini tentunya aku motongnya menggunakan pisau dari Idealife Lanjut disini juga aku sudah siapkan 5 siung bawang putih Kemudian kita geprek dulu Nah kalau udah digeprek semuanya ini kita iris-iris-iris Dan kita cincang kasar teman-teman ya Oke lanjut disini aku gunakan 10 buah cabai rawit yang fresh Biar ada pedes-pedesnya gitu ya Lumayan nih 10 buah juga harganya lumayan mahal ya Nah ini kita iris-iris tipis semuanya Oke udah semuanya lanjut kita didihkan air Kemudian kita masak spagetinya Nah ini aku gunakan 225 gram teman-teman Pastikan airnya sudah mendidih lepas Kemudian ini kita rendam Atau kita rebus Disini rebusnya kurang lebih sekitar 10 menit ya teman-teman Biar kematangannya tuh sempurna menurut aku ya Tapi kalau misalkan teman-teman mau 8 menit juga boleh Dan ini jangan lupa dikasih garam Ini garamnya setengah sendok makan aja Kemudian minyak goreng Kita kasih biar dia tidak nempel satu sama lain nih pastanya Oke kalau sudah 10 menit ini bisa diangkat Dan juga ditiriskan terlebih dahulu Lanjut kita akan masak Disini aku masaknya menggunakan deep fry pan dari Idealife Nah ini diameter yang aku pakai Ukurannya 28 cm Sudah dilengkapi dengan tutupan kaca yang bisa berdiri Dan juga ada oil racknya teman-teman Cakep banget kan Desainnya super cantik Bisa untuk menggoreng, menumis, merebus Pokoknya sama serba guna ya Nah disini kita akan tumis bawang putihnya dulu Kemudian bawang bombaynya Kita tumis semuanya sampai benar-benar matang Nah kalau sudah mulai matang ini boleh kita masukin cabai rawitnya Nah cabai rawitnya kalau misalkan mau lebih banyak Boleh tambah lagi ya Ini mah ada di level pedas yang sedang-sedang aja teman-teman Diaduk semuanya, masak sampai matang Kemudian masukin sosisnya Kita tumis bersamaan Sosis dengan bumbunya Nah kalau sudah matang semuanya Kita boleh masukin saus-sausan Pertama disini aku gunakan 130 gram Saus bolognese Kemudian 50 gram Saus tomat Selanjutnya disini juga aku gunakan saus sambal Sebanyak 60 gram Nah cakep ya Saus-sausannya sudah masuk semuanya Ini boleh kita aduk merata Kemudian kalau sudah merata semuanya Kita bisa tambahkan air sebanyak 200 ml Lanjut diaduk rata lagi semuanya Kemudian disini aku kasih seasoning Disini aku gunakan kaldu jamur sebanyak 1 sendok makan Kemudian 1 sendok teh garam Teman-teman boleh koreksi rasa Kalau misalkan mau tambah gula juga boleh Atau tambah merica juga boleh ya Nah disini aku langsung masukin Spaghetti-nya Nah ini tuh cakep banget sih Kematangannya sudah oke pas mantapnya Nah kemudian ini diaduk merata semuanya Bersama dengan bumbu Nah hasilnya benar-benar melimpah banget ya Kalau sudah semuanya kita bisa plating Disini aku gunakan kemasan yang seperti ini ya Ukurannya 4 kali C Nah ini mica namanya ya Kemasan mica Nah ini langsung diratain semuanya Untuk 225 gram pasta yang kita gunakan Menghasilkan 10 porsi yang porsinya lumayan banyak Dan cukup banget teman-teman ya Nah ini diratain semuanya Sosisnya di bagian atas Kemudian terakhir Biar makin cantik Kita kasih parutan keju Nah aduh makin aduhai banget kan penampilannya Kalau sudah semuanya cakep banget Boleh dicekrek dulu ya Di foto Untuk jualan kalian Kalau kalian jualannya secara online Nah ini Langsung aja Kita akan cobain Tapi sebelum itu Ini ditutup dulu Terus kita hekter Ditutupnya pakai hekter kayak gini Lanjut kita kasih stiker jualan teman-teman Tapi karena aku gak punya stiker logo Atau stiker jualan Disini aku gunakan stiker thank you Kayak gini aja Udah cakep dan kekinian banget ya Nah kalau udah kayak gini Boleh deh Kita cobain Teksturnya bener-bener pas banget Menurut aku Semua orang akan suka dengan Tekstur spaghetti yang dimasak 10 menit Dimakan anget-anget enak Dimakan dingin juga enak Jangan lupa customernya Dikasih garpu plastik ya Biar memudahkan cara mereka makannya gitu So terima kasih udah nonton video ini Sampai habis Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa tonton video menarik lainnya Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Assalamualaikum